Antrean warga terlihat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Manado pada selasa siang. Mereka yang antri ini adalah warga yang ingin mengurus formulir A5 atau pindah memilih. Mereka rela berdasarkan selama 2 jam karena batas waktu pengurusan layanan pindah memilih akan ditutup pada 10 April. Pihak KPU Manado menyiapkan ruangan khusus untuk melayani warga yang ingin pindah memilih. Tak hanya itu KPU juga menempelkan pengumuman terkait syarat dan kategori yang diperbolehkan mengurus pindah memilih. Hal itu dilakukan karena masih banyak warga yang kurang memahami tentang kategori yang disyaratkan Mahkamah Konstitusi. Sejak perpanjangan layanan pindah memilih dibuka pada 1 April, KPU Manado telah menerima ratusan warga yang melakukan pengurusan. Tercatat sebanyak 300 lebih warga yang memenuhi syarat, serangkan ratusan warga lainnya ditolak. Sampai saat ini yang sudah kami terima pindah memilih sampai satu hari sebelum hari penutupan pindah memilih sudah hampir tiga ratusan orang. Mungkin beda dengan kabupaten kota lain yang ada di Sulawesi Utara. Karena Manado adalah ibu kota provinsi, otomatis warga masyarakat luar yang ada di Manado karena alasan bekerja dan alasan bertugas itu sangat besar. Kami juga sudah mendata, ini data yang masuk juga dari rumah sakit kami sementara menunggu. Data yang masuk juga perubahan update dari lapas Manado juga kami sementara menunggu. Ya mudah-mudahan sebentar sore sudah masuk dan besok kita bisa plenuh. Jumlah warga yang mendatangi kantor KPU Manado diperkirakan akan meningkat pada hari terakhir jelang penutupan layanan pindah memilih pada Rabu sore.